Apakah Anda mengenali seorang YouTuber Malaysia yang bernama Rusdi Rusli? Pada ketika ini, dia berada di kota Jakarta dan difahamkan bahwa ini merupakan kunjungannya ke Indonesia buat kali yang ketiga. Pada tahun lalu, satu peristiwa tradis berlaku kepada Rusdi Rusli sewaktu dia berada di Indonesia. Namun, dia mendapat kelebihan kerana warga Indonesia begitu prihatin dan juga begitu penyanyang guys. Rusdi Rusli, YouTuber Malaysia menangis apabila berjumpa Lesti Kejora dan Rizky Bila. YouTuber dari Malaysia, Rusdi Rusli menceritakan perasaannya apabila bertemu artis Indonesia yang dikaguminya iaitu Lesti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Razli Studio. Bagi Anda yang berhadir, terima kasih. Salam persahabatan, salam perdamaian, salam santara kepada Anda yang hadir di channel ini. Pada hari ini, saya akan buat satu video reaction yang berjudul, Rusdi Rusli, YouTuber Malaysia menangis apabila dipertemukan dengan Lesti Bilar pelik Irfan Hakim. Sebelum itu, video ini saya dapat daripada channel Berita Semasa. Seperti biasa, jangan lupa berikan sokongan dan dukungan kepada channel Berita Semasa dengan memberikan subscribe, like, share dan juga komen-komen yang membeda tanpa wasa-wasa ayo. Dah siapa? Video ini. Ikut dong ke studio nanti ketemu. Itu, itu. Iya. Oh. Dia nangis beneran. Nangis benerannya? Itu. Rusdi Rusli, YouTuber Malaysia menangis apabila berjumpa Lesti Kejora dan Rizky Bilar. YouTuber dari Malaysia, Rusdi Rusli menceritakan perasaannya apabila bertemu artis Indonesia yang dikaguminya iaitu Lesti. Kisahnya bermula apabila YouTuber yang sering mengulas tentang Indonesia ini berkunjung ke Indonesia ketika itu dia kehilangan kad ATM dan dibantu oleh polis Indonesia. Dia mengakui polis Indonesia sangat baik malah mengajaknya minum kopi bersama. Dia lebih terharu apabila menerima bantuan daripada peminat Lesti yang sudi menghantar makanan ke hotel tempat Rusdi menginap. Perkara ini diceritakan Rusdi ketika berkunjung ke rumah Irfan Hakim, artis terkenal di Indonesia. Pada ketika itu, dia menceritakan betapa dia sangat mencintai Indonesia dan bagaimana dia mempunyai hubungan rapat dengan Indonesia. Keluarga saya itu, kedua orang tua saya itu kerja di luar kotak gitu. Ya, ya, ya. Yang jaga orang Indonesia di rumah. Orang Indonesia. Kedua orang tua saya kan lama tidak pulang ya. Jadi kebetulan orang Indonesia itu harus pulang ke Indonesia. Jadi tidak ada yang menjaga kami. Dibawa? Dan langsung dibawa ke Indonesia. Ibu bapa kamu di mana? Di Malaysia waktu itu. Kamu dibuang? Berapa lama di Indonesia? 11 tahun. Hampir masuk 12 tahun. Kalau ya dibuang berarti? Dibuang. Jadi... Ini kenapa 12 tahun? Orang tua cari. Lama banget ya? Cari, tapi tidak ketemu. Iya. Bukan ini kamu dibuang ya? Ini salah saya persepsi deh. Kalau cari tidak ketemu, berarti kamu diculik. Tidak ketemu. Dan mereka tidak tahu yang saya dibawa ke Indonesia. Hah? Itu benar-benar diculik ya? Tidak tahu. Air mata tidak dapat dibendung apabila Irfan membuat panggilan video kepada Lesti dan memberitahu bahawa terdapat peminat dari Malaysia yang tidak sabar-sabar untuk bertemu dengannya. Oh, langsung ya? Video call dengan Lesti kecuali. Lesti kecuali. Ikut dong ke studio nanti ketemu. Tuh. Tuh. Iya. Dia nangis beneran. Jadi, Lesti. Ini ya. Eh, coba. Kalau ngomong dulu. Mau ngomong apa? Mau nyampein apa, Bang? Masya Allah. Masya Allah. Jadi, ini tuh ya. Orang Malaysia. Orang Malaysia. Kita udah berasa, Bang. Pas ke Jakarta. ATM-nya hilang dan lain-lain. Sisa 25 ribu. Terus udah share di Youtubenya sama Instagram. Terus hebatnya lagi, Lesti. Karena ini Lesti Lover. Lesti Lover yang lain pada nyampein ke hotel. Bawa makanan. Ini ibu-ibu-ibu. Ini ada Lesti Lover. Tapi ini di Salem, mbak. Nih. Assalamualaikum. Oh, ini Lesti Lover punya. Tuh. Jadi. Ikut aku ke studio nanti, eh. Tadi aku tuh bilang gini. Ibu, apa yang menggerakan ibu nolong ini orang Malaysia kan gak kenal. Jadi, gue nanya. Ibu, kenapa nolong orang Malaysia ini gak kenal gak apa-apa sampai bawa makanan ke hotel. Kata ibu tuh. Iya, karena kita sama-sama Lesti Lover. Gimana gue gak terharu. Masya Allah. Sama-sama Lesti Lover, ya. Dari Malaysia. Satu. Ini, Rusli. Ini, Bang Rusli. Iya, sini. Sini. Salam kenal. Halo, Bang. Halo, Bang. Salam kenal. Nih, luar biasa loh. Maaf, tadi saya lupa bawa. Mana? Hadiah, hadiah. Nanti kirim aja, nanti saya kirimnya. Kenangan dari saya. Peres nih, peres nih. Pak. Oh, iya, iya. Jadi tadi juga lupa. Ini, ini. Ini yang menolong luar biasa. Ibu, nungunya. Selalu bilang sama saya tuh. Harus ketemu dengan Leslar. Kita kawal terus. Jadi dateng ke rumah gue. Tanpa tau kalau dia tuh Leslar. Pas ngobrol-ngobrol. Oh, berarti. Gara-gara mereka sama-sama Leslar. Saling tolong-menolong. Keren ya. Iya, iya. Jadi. Keren. Suami istri ibu ini yang mau bantu saya. Dateng ke rumah. Gak hebat ya. Iya. Aduh. Sedih ya. Sudah dibatuhin abangnya. Iya, iya. Masya Allah. Oh, ini cerita loh. Cerita. Karena dedeknya baik. Sedih ya. Aduh. Aduh. Aduh, guys. Adular gitu. Oke. Sip. Thank you. Thank you, guys. Alhamdulillah. Terwujud cita-citanya. Saya bagaikan mimpi, saya boleh bercakap langsung bersama dengan Lesti. Sampai Bilar bilang, dia itu siapa mau ketemu Lesti. Jangan bikin gara-gara gitu. Tapi sebenarnya, saya mengenali Bilar itu seperti apa. Dia juga orangnya yang suka bercanda. Orangnya gastrik. Orangnya gaul. Jadi, begitulah Bilar. Tapi lucu, dia baik, guys. Sebab ketemu itu, dia sangat-sangat sopan dan baik. Sama seperti di video itu, dia itu. Aduh. Tapi, Lesti. Saya terkesima melihat persona Lesti, guys. Alhamdulillah. Cantik banget. Kata-katanya juga. Sopan santunnya juga. Rendah hatinya juga. Ya Allah, ya Tuhan. Syukur sangat. Alhamdulillah. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk berkongsi dengan rakan-rakan di semua media sosial. Demikianlah video daripada channel berita semasa, guys. Kalau kita lihat dalam video ini, Resti Rusli seorang YouTuber Malaysia. Sangat beruntung, guys. Kerana bisa ketemu langsung dengan Leslar. Saya sendiri seringkali mereaksi video daripada Lesti Kejora, guys. Namun, saya tidak bisa ketemu dengan Lesti dan juga Leslar. Dan saya, sewaktu pertemuan antara Irfan Hakim dan juga Resti Rusli, kami juga YouTuber berada di Jakarta, guys. Dan kebetulan pada waktu itu, kami buat konten di Monas. Dan waktu itulah Resti Rusli ketemu dengan Irfan, langsung ketemu dengan Leslar, guys. Ini satu situasi yang begitu memberi impak positif kepada Resti Rusli kerana bisa ketemu dengan Leslar secara face-to-face, guys. Namun, perkara yang paling sedih melihatnya ialah kegembiraan Resti Rusli setelah ketemu langsung dengan Leslar. Dia langsung menangis, guys. Sewaktu Lesti mengatakan bahawa, bawa ke studio, jumpa di studio. Wah! Dan itu menjadi satu harapan kepada Resti Rusli untuk ketemu langsung dengan idolanya, guys. Pertemuan antara Resti Rusli dan juga Leslar yang telahpun dirancang oleh Irfan. Saya, satu pertemuan yang sangat luar biasa dan memberi inspirasi kepada Resti Rusli serta followernya. Ataupun Leslar lower kerana mereka sama-sama Leslar lower lah mereka saling bantu-bantu, saling tolong-menolong, saling bekerjasama. Walaupun Resti Rusli, kunjungan kali yang pertama dia ke Indonesia, dia menghadapi sedikit masalah dengan kehilangan kat ATM. Dan itu memberi satu cabaran kepada Resti Rusli bagaimana dia menghadapi kehidupan sewaktu dia kehilangan kat ATM di Indonesia, guys. Dan dia telahpun membuat repot dengan Pak Polisi. Di samping itu, Pak Polisi memberikan layanan yang sungguh luar biasa. Dan kata Resti Rusli, Pak Polisi ajak ngopi-ngopi lagi, guys. Wah! Satu situasi yang memberi gambaran bahawa, pihak pemerintah Indonesia juga sangat santun, sangat ramah, mesrah kepada warga asing yang datang ke Indonesia, guys. Dan ini memberi gambaran bahwa, tahap layanan kepada orang luar, orang asing yang berada di Indonesia, sangat luar biasa, guys. Dan tidak heranlah, dunia mengiktirah bahwa Indonesia merupakan sebuah negara yang mempunyai nilai toleran yang terbaik di dunia, guys. Apakah Anda percaya? Sekiranya, saya mengatakan bahwa budaya sopan santun keramahan Indonesia terjalin erat kepada semua warga yang ada di Indonesia, termasuk warga asing mendapat layanan yang istimewa kerana mereka mengamalkan binika tunggalika. Walaupun berbeda, tetap satu jua. Itu sikit banyak penonton daripada Raja Studio. Sekiranya, Anda yang punya penonton video ini, Anda boleh komen di bawah. Sekian, jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.